Untuk mengurus rumah dan anak-anaknya, Ines dibantu tiga prambuisma. Tapi sebisa mungkin, wanita berusia 33 tahun ini merawat si kembar dengan tangannya sendiri. Memiliki anak kembar merupakan anugerah bagi artis sekaligus presenter Tienesia Sri Cendani atau yang lebih dikenal dengan nama Ines Tagor. Dari kehamilannya yang kedua, Ines mendapatkan dua anak perempuan sekaligus. Adinda Nabila dan Adinda Nadia. Lengkap sudah kebahagiaan istri Adi Prabudi ini karena anak pertama mereka adalah laki-laki. Namun dibandingkan mengurus anak pertama, kerepotan dalam merawat si kembar jauh lebih besar. Nyusui malam juga repot, kalau misalnya anak satu kan bahasa nyusui kita tidur gitu. Kalau ini kita mau tidur, eh yang berikutnya minta gitu. Jadi malam lumayan masih begadang-begadang gitu. Terusnya pagi itu aku suka tidur atau siangnya tidur. Nanti main sama teteknya kayak gitu. Untuk mengurus rumah dan anak-anaknya, Ines dibantu tiga prambuisma. Tapi sebisa mungkin, wanita berusia 33 tahun ini merawat si kembar dengan tangannya sendiri. Dengan begitu, ia lebih mengenal kedua putrinya dan bisa membedakan karakter antara Nabila dan Nadia. Nabila orangnya lebih lincah tapi lebih easygoing gitu. Kayaknya orangnya juga sama orang lain juga lebih nyantai. Kalau Nabila maunya yang orangnya udah akrab dulu gitu. Kini memandikan bayi-bayinya yang lahir akhir tahun 2006 tersebut hampir menjadi aktivitas rutin Ines setiap pagi. Memandikan Nabila dan Nadia secara bergantian. Setelah mandi, Ines biasa memberikan pijatan ringan pada si kembar. Selain untuk kesehatan, pijatan juga membuat bayi merasakan kasih sayang ibu lewat sentuhan lembut. Wanita kelahiran Jakarta ini juga membiasakan diri disiplin dalam waktu penyuapan, agar Nabila dan Nadia punya pola makan yang tetap. Tapi jika anak-anaknya belum mau makan pada waktunya, Ines tak mau memaksa. Untuk menyiasati, ia sering memberikan camilan pada kedua bajinya yang mulai tumbuh gigi ini. Nah, kalau soal penampilan, Ines sengaja memberikan segala sesuatu yang kembar untuk si kembar. Jadi aku juga, dari lahir sih belinya dua-dua-dua gitu, biar lucu gitu, biar ketawa ini kembar gitu kan. Cuman kayak masih makin kesini, mungkin kayak pengalaman anak pertama, semakin gede, punya kemauan sendiri, baru deh nanti mungkin yang satu senang yang girly, atau yang satu senang yang tomboy, kayak gitu. Pasti kan dia punya keinginan masing-masing, aku pasti bebasin aja. Lain pakaian, lain pula mainan. Untuk yang satu ini, Ines tak selalu membeli dua mainan yang sama untuk si kembar. Ia ingin mengajarkan kedua putrinya belajar berbagi sejak kecil. Dan ternyata bukan cuma mainan. Terkadang pelukan hangat sang ayah pun jadi rebutan si kecil. Pasti jalan sesuatu ada ya, kayak waktu ayah pulang kantor gitu kan, pasti siapa dulu yang pengen digendong, mukanya udah ngarep gitu digendong ayahnya. Ya gimana ya, kalau udah kayak gitu, mungkin kita ngalak, kalau kakaknya ayahnya sih lebih ke Nabila duluan, karena Nabila lebih sedih, Nadia lebih cuek, kita mikirnya gitu. Nggak tahu ya, nanti kalau udah gede, mungkin nggak bisa dia ngomong, taunya Nadia juga sedih, tapi dia cuek gitu. Walaupun kembar, bukan berarti si kembar selalu bersama. Apalagi jika salah satunya sakit, Ines terpaksa memisahkan mereka agar tak menulari yang lain. Tapi kalau kondisi keduanya sehat, Ines lebih senang membiarkan mereka bermain bersama. Juhita Kartini, Setia Winarko, Jakarta